oke selamat malam teman-teman selamat berjumpa di channel saya ya jadi kali ini kita akan sharing tentang salah satu fitur di Bukalapak yang bisa kita gunakan untuk menabung kita jadi ada satu fitur di Bukalapak yang memungkinkan kita untuk berinvestasi jadi mungkin banyak yang belum tahu atau banyak yang belum mengenal tentang investasi salah satunya adalah reksadana contohnya disini ada kalau kita buka lewat handphone kebetulan saya buka lewat handphone di tampilan awal atau home menu dari Bukalapak itu ada macam-macam menu favoritnya listrik, pasta bayar, buka cicilan, seketun, pulsa prabayar, listrik pabayar, buka mobil, buka motor, buka emas dan segala macamnya nah disini kita pilih yang pilihan lihat semua oke disitu ada terakhir dibuka kalau saya sudah sering buka kalau yang belum pernah buka itu kita scroll ke bawah kita lihat di pinjaman dan investasi nah disitu kita lihat ada buka cicilan, buka mobil, buka motor, buka emas, buka reksadan, kalkulator finansial nah kita buka menu yang buka reksa oke nah di buka reksa itu kita disuguhkan berbagai macam produk dari reksadana atau infeksasi disini yang ditawarkan dari Bukalapak ya yang pertama itu ada reksadana pasar uang ada reksadana pendapatan tetap campuran dan juga saham saham ini gak jauh beda dengan saham-saham yang dimainkan oleh broker jadi hasil dan resikonya juga lebih besar kalau saham ya oke kita kembali ke reksadana pasar uang jadi saya selama satu tahun itu mencoba jenis reksadana pasar uang kenapa? karena reksadana pasar uang itu jenis investasi yang paling minim resiko untuk kita mengalami kerukian nah di atasnya pasar uang itu ada reksadana pendapatan tetap hasil yang ditawarkan itu dia sedikit lebih besar dari reksadana pasar uang tapi dia ada kemungkinan untuk mengalami kerukian tapi jumlahnya memang sangat kecil nah reksadana campuran ini juga sama dia lebih tinggi lagi hasil yang ditawarkan sampai yang paling tinggi ini ada reksadana saham dia hasil yang ditawarkan itu lebih tinggi tetapi resiko kita mengalami kerukian juga lebih besar tetapi kalau semua jenis investasi ini kita tekuni dan kita konsisten dalam jangka waktu yang lama itu hasilnya pasti banyak ya karena saya baru mencoba yang pasar uang yang minim resiko itu kurang lebih satu tahun dan itu saya menampung 10.000 20.000 itu hasil dari transaksi dari agen Bukalapak saya oke kita lihat yang reksadana syariah mandiri saya lihat yang syariah mandiri selama 7 hari itu ada kenaikan 1 bulan dia grafiknya terus naik 3 bulan dia kelihatan lebih naik lah kalau kita buka versi lewat laptop atau PC itu grafik yang ditunjukkan itu gak cuma 3 bulan dia lebih panjang waktunya sekitar 12 bulan ya jadi kalau kita lihat tampilan seperti ini pertama kita klik aja disitu akan muncul grafik perubahan harganya setiap bulan kita lihat setiap bulan itu dia cenderung naik terus setelah itu kita lihat geser ke sebelah kiri disitu ada portfolio nah disitu kita bisa lihat produk yang kita pilih misalnya reksadana syariah mandiri pasar uang produknya jenis investasi apa namanya nilai investasi yang saya tabungkan disitu itu 609 ribu sekian nah itu akumulasi dari setiap berapa minggu saya menabung disitu 10 ribu 20 ribu nanti bisa kita lihat transaksinya ya nah kalau reksadana itu dihitung dari unit yang kita beli misal satu unitnya itu ada 100 ribu atau 10 ribu atau berapa itu kita beli jadi dari 600 ribu yang saya tabungkan itu untuk membeli unit dari reksadana satu unit reksadana itu sekitar 563 ribu sekian oke keuntungan yang saya dapat dari tabungan saya itu 2,12% ya jadi penambahan ke uang saya itu dari 600 ribu itu dua keuntungannya 12.664 koma sekian nah itu contoh investasi yang saya pilih dan selain di buka reksa itu saya punya juga investasi lain di car jadi car itu menawarkan jenis investasi berupa tabungan tabungan reksadana yang disampur dengan asuransi jiwa disitu namanya unit link kalau ini reksadana murni ya nah ini kita lihat geser lagi ke kanan ada pembelian transaksi itu catatan kita ya kalau kita lihat ada 20 ribu 10 ribu ada yang keadaan luar saya juga karena saya lupa untuk membayarnya untuk penabungnya saya pesen tapi bayarnya lupa gitu atau telan ada 33 ribu 22 ribu dan seterusnya ini nominalnya nominalnya saya kecil-kecil semua ya tapi gak apa-apa itu untuk pembelajaran nah informasi tagihan nah ini dokumennya kita bisa lihat di transaksi itu kita klik transaksinya terus kita lihat di bawahnya itu ada dokumen SKT nah kita klik aja SKT itu oke disitu kita bisa lihat bank kustodian tempat kita menabung itu adalah bank CIMB Biniaga jadi tempat uang kita disimpan itu ada di bank CIMB Biniaga namanya bank kustodian ya tempat penyimpan untuk reksadana itu nah ini ada deskripsi investor saya jadi data saya ada disini alamat saya ada juga nama reksadana nilai kotornya biaya pembeliannya itu 0 nah itu nilai bersihnya 180 ribu nilai aktifa bersih per unitnya itu ada 1070 sekian sekian ya unit transaksinya 168 sekian sekian nah saldo akhirnya itu 548 sekian sekian nah disini juga kita bisa lihat laporan yang dihasilkan oleh komputer ini diterbitkan oleh PT Bank CIMB Niaga sebagai bank kustodian dan tidak memerlukan tanda tangan dan teman-teman bisa baca sendiri nanti deskripsi di bawahnya keterangannya itu dokumen kita setiap pembelian unit reksadana itu pasti ada itu SKT nah itu sedikit gambaran tentang reksadana jadi kalau kita pilih reksadana pasar uang memang nilai returnnya atau imbal balik yang kita dapat dari tabungan kita itu cenderung sedikit tetapi kalau kita konsisten menabung dalam waktu lama dan kita nominalnya lebih besar terus 300 ribu misal per bulan atau 400 ribu per bulan itu hasil yang kita dapatkan sama juga besar gitu nah ini di tampilan awal produk kita itu ada penambahan hari itu juga kalau setiap hari itu kecuali tanggal merah ya itu reksadana tutup ada kenaikan jadi ada 0,05 total dari tabungan kita 0,05 itu 1.080 sekian-sekian gitu jadi kenapa saya pilih reksadana jadi gini reksadana itu dari yang saya ketahui jenis investasi yang tanpa dikenakan pajak hasil investasi kita jadi sangat menguntungkan bagi teman-teman jadi untuk menyiapkan dana yang tidak terduga atau dana pensiun nanti kita kalau teman-teman masih di umur 25 sampai 30 tahun itu sangat tepat untuk memilih reksadana jadi daripada kita menabung di bank ada yang notabene setiap bulan kita terkena biaya administrasi biaya transfer dan segala macam itu lebih menguntungkan kita menyimpan uang di reksadana karena uang kita terus bertambah gitu jadi kira-kira seperti itu sharing tentang jenis investasi yang saya coba selama kurang lebih 12 bulan ini ya semoga bermanfaat sampai jumpa lagi di channel saya selanjutnya bye-bye bye-bye